Alhamdulillah JISJ Dan juga Indonesian Manchester United Indomanut Indomanut Ape Moyes Kemarin ya, seperti David Moyes Kemarin kita akan membicarakan Moyes Untungnya mereka menang ya Dan besok ini lawan ujian berikutnya. Gak main-main ini. Moïse gak pernah menang di Stamford Bridge. Baik bersama Everton, bersama apapun. Ya, situ memang klub pemik lurut. Moïse kan tipe orang setia. Kira-kira ya. Bagaimana sih caranya untuk mengalahkan M.U. Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Mourinho untuk mengalahkan Manchester United, saya bilang kuncinya tetap pada strategi. Sampai pakan ke-21 terbukti. Kemenangan yang diraih Chelsea itu mayoritas ditentukan di bawah kedua. Permainan di bawah pertamanya Mourinho itu biasanya mereka lebih ke arah membaca lawan, memperlambat tempo permainan. Jadi kesannya lebih agak berhati-hati. Jadi nanti kemungkinan apa yang terjadi di Stamford Bridge saat berhadapan dengan United, kurang lebih akan serupa. Apakah lambat ini menguntungkan M.U atau tidak? Kita tanya. Sir Alec Pergisor. Pergubron. Pergubron ya. Bangko. Kalau saya setuju dengan Nanda ya. Nanda. Mungkin berjalan akan walaupun United kondisinya lagi bawa belur ya. Tapi sebuah keuntungan musim ini kita walaupun bawa belur di kandang tapi kalau UW lumayan bagus. Tapi sekarang posisi kita adalah bukan yang kita lagi berpacu dalam mengejar gelar. Tapi ini beban berat bagi yang tim-tim yang memegang gelar. Jadi mungkin keuntungannya adalah kita tim yang nating tulus saat ini. Kalau kondisi terakhir sih untuk match tanggal 19 besok kan mempersiapkan runi. Sengaja disirahatin kemarin waktu tahan Suwensi. Mengkondisikan cederanya supaya bisa optimal tampil di Stamford Bridge besok. Ya gitu. Permainan-permainan MU nanti menghadapi Chelsea ini akan seperti apa? Semen menebaknya akan seperti apa setelah laga-laga kemarin? Kayaknya saya dari lawan Suwensi kemarin gambarannya. Kita akan bertumpu pada kejutan dari Yonuzrat ya. Jadi kita Chelsea belum pernah sering ketemu. Jadi komen kuncinya ada di Yonuzrat. Dan itu yang jadi faktor utama. Kita merasa kehilangan sih kalau yang game kali ini. Untuk game yang besar ini kita kehilangan seorang Juns. Masih sih kalau saya sih kalau kunci-kunci permainan masih tetap di Oscar sama Asad ya. Cuma terkadang yang saya perhatikan ini dari pertahanan juga ini kemungkinan Louis akan main Damping Hirami Race. Kalau secara ini, kalau secara warna. Kalau secara warna ini ya, secara warna. Harinya itu insya Allah hitam biru-biru. Merah itu lawan terberat. Hitam biru-hijau lawan terberat. Cocok sekali, cocok sekali. Dan angkanya yang menarik adalah Angka 1, Angka Kembar, Dan Kelipatan 4. Iya. Kelipatan 4. Lampar. Kelipatan 4 lampar. Ini Kelipatan 4 and you gak main KAP pun. Main. Kelipatan 4. Kelipatan 4, Yonuzrat. Saya bilang pemain kuncinya Yonuzrat. Emani Cursh gak ada ya. Cursh gak ada ya. Main Smolny. Smolny main. Berarti De Gea ya? Berarti De Gea bisa jadi pemain kunci? Lampar. Benar. Oh Lampar gak main ya? Lampar gak main karena masih cedera. Berarti Anwaca. Kelipatan Jan Obi-Mekkel. Jan Obi-Mekkel. Nomor 12. Oscar. Angka Kembar. Jan Obi-Mekkel itu aneh. Ada Angka Kembar. Oscar. Jan Obi-Mekkel kemarin itu kelipatan berapa? Kelipatan 4. Dia Cetagul. Obi-Mekkel itu kalau gak salah baru pertama kali Cetagul di Premier League. Iya. Yang ketuk lawan Fulham. Ya itu tadi obrolan kita soal laga Chelsea lawan Manchester United dalam titel Super Sunday ya. Apakah nanti MU bisa menahan ataukah malah mempermalukan Mourinho? Atau justru Mourinho yang mengetrek-ngetrek MU di Stamford Bridge? Pecah telur atau telurnya tetap tidak pecah? Sekarang ngobrol teknis sudah. Yang belum itu tebakan saya mbal. Nanti abis gini ya. Setelah ini ya. Tetap mau nanggono. Bal-balan sampai sampel. Melok pocah!